Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Anto Chaseng Disini kita akan membahas tentang busi pengapian dari mobil bensin Disini saya sudah tempatkan beberapa contoh busi Nah ini ada yang terpakai dan ada yang belum disini Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana kita melihat kondisi mesin mobil kita berdasarkan warna dari elektroda busi Jadi kita bisa melihat apakah kondisi mesin dari mobil kita ini bagus Boros atau sudah makan oli itu bisa dilihat dari warna elektroda dari busi pengapian ini Oke disini kita sudah menempatkan beberapa jenis dan merek busi Ini adalah saya ambil contoh dari busi standar T120SS Baik injeksi maupun karburator dan mobil kijang Dari sebelah sini disini adalah kondisi busi yang masih baru ini belum terpakai ya kondisinya seperti ini Standarnya Lalu selanjutnya disini ada busi yang sudah terpakai Nah ini dengan warna elektroda Warna elektroda ini kering dan warnanya coklat ya Coklat kering seperti ini Lanjut disini ada busi ini juga sudah terpakai Warnanya agak putih tapi agak coklat ya Tapi masih banyak putihnya disini Dan ada juga disini warnanya hitam Hitam pekat Berkerak ya ini tapi kering Seperti ini Dan yang terakhir disini hitam Dan basah Hitam basah ini adalah basah dari oli Disini apa saja atau bagaimanakah kondisi busi yang baik Saya akan jelaskan satu persatu Ya kita mulai dari sini Ini tidak kita jelaskan karena ini belum terpakai Jadi tidak bisa diindikasikan bagaimana kondisi mesin Nah kita jelaskan dari sini Yang ini adalah warna hitam Dan dia basah oli Ya seperti ini Hitam basah oli Ini artinya kondisi mesin Dari kendaraan kita Sudah makan oli Dan mobil yang seperti ini Biasanya sering sekali businya mati Bisa bincang suaranya Dan tanda-tandanya adalah keluar asap putih dari knalpot Apabila kita membuka salah satu busi Maka akan didapatkan warna elektroda seperti ini Hitam dan basah Ini basahnya basah oli Ini akan membuat kendaraan kita boros Untuk ganti busi Oke selanjutnya Ya di sini ada warna hitam tapi kering Warna hitam tapi kering Berbeda dengan tadi ya yang tadi hitam tapi basah Ini hitam tapi kering Di sini artinya Kondisi dari mesin kendaraan kita boros bahan bakar Ini adalah warna hitam dari Bahan bakar atau bensin Yang tidak terbakar sempurna Sehingga Menyebabkan Warna dari elektroda ini hitam Kering Biasanya ciri-cirinya adalah Keluar asap hitam dari knalpot Dan Bahan bakar Itu terasa sangat boros Ini kalau di mobil injeksi bisa jadi Karena map sensor yang rusak Atau ada salah satu sensor yang rusak Sehingga menyebabkan Bahan bakar menjadi boros Kalau di karburator maka setelan campuran Bahan bakar dan udara Ini lebih banyak bahan bakarnya Sehingga menyebabkan Mesin menjadi boros bahan bakar Dan busi hitam pekat seperti ini Next disini Ada warna elektroda yang Putih Ya putih kering ya seperti ini Ini Menandakan bahwa Kondisi Mesin dari mobil kita Kurus atau Kurang bahan bakar Terlalu irit Ciri-cirinya dia Warna elektroda nya putih bersih Seperti ini 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 artinya Kendaraan kita Kurang boros dikit Biasanya Ditandai dengan Tenaga yang loyo Tidak bertenaga Dan saat Digas Spontan Dia Responnya kurang Seperti itu Dan mesin Dan mesin Lebih panas Dari Umumnya Ini bisa Disebabkan Dari Kalau di Mobil injeksi Pompanya yang sudah Lemah atau Nosel Dari injektor Bensinnya Sudah kotor Sehingga Menyebabkan Bahan bakar Yang masuk ke ruang Bakar Lebih sedikit Daripada udara Kalau di Karburator mungkin Setelan dari Campuran bahan bakar Dan udara nya Kurang pas Seperti itu Dan yang terakhir Disini ada Warna elektroda Coklat Kering ya Disini Coklat kering Lebih gelap Daripada yang Ini Yang kurus Nah Ini Artinya adalah Kondisi Mesin Kendaraan kita Pembakarannya Sempurna Yaitu Percampuran Bahan bakar Dan udara Itu pas Atau tepat Ciri-cirinya adalah Warna elektroda Ini Berwarna Kecoklatan Kering Tidak terlalu putih Dan tidak terlalu hitam Nah Inilah Kondisi busi Yang Baik Yang Membuat Mesin kita Awet Tidak Sering ganti busi Dan Campuran Bahan bakar Tepat Sehingga Tidak Keborosan Dan tidak Keiritan Ini Tenaga Tenaga Dari mesin Akan didapatkan secara maksimal Disini Sering ada kasus Dan banyak pertanyaan juga Kenapa Busi Dari Mobil saya Sering ganti Sering mati Nah itu bisa disebabkan dari Oli yang masuk ke ruang bakar Akibat dari ring seher yang sudah aus Sehingga Oli naik ke ruang bakar dan membasahi Dari busi Yang membuat kinerja dari busi ini tidak maksimal Dan apabila sudah terlalu kotor seperti ini Maka Elektroda ini akan tertutup dan menyebabkan pengapian menjadi tidak normal Dan mesin menjadi bincang Jadi intinya adalah kita bisa mengetahui kondisi mesin mobil kita melalui warna elektroda dari busi ini Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan Untuk info lebih detailnya silahkan komen di kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih